Seiring pertamanya usia, pori-pori besar merupakan masalah wajah yang bikin frustasi karena efeknya membuat pori-pori mudah tersombat hingga kulit wajah jadi rentan jerawat. Pori-pori besar dapat dikaitkan dengan jenis kulit maupun genetika, tetapi ada pula kebiasaan sehari-hari yang jadi penyebab pori-pori besar. Contohnya, terlalu banyak terkena sinar matahari. Meski terdengar sepele, kebiasaan tadi jadi lebih agresif menyebabkan pori-pori besar apabila dibiarkan terus-menerus. Untuk itu, yuk hindari kebiasaan buruk penyebab pori-pori besar yang bisa kamu simak ulasannya berikut ini. Tidak dipungkiri bentuk tubuh dan sifat seseorang turut dipengaruhi oleh kondisi genetik yang diturunkan dari orang tua. Hal ini juga berlaku untuk jenis kulit. Kulit yang punya pori-pori besar biasanya disertai dengan jenis kulit berminyak. Coba perhatikan, apakah orang tua atau kakak adik kamu ada yang punya pori-pori yang besar? Jika iya, itu artinya penyebab pori-pori besar pada wajahmu karena faktor genetik atau keturunan. Pori-pori pada tipe kulit wajah berminyak lebih besar karena faktor tingginya aktivitas kelenjar sebum. Hal ini agar pori-pori yang besar tersebut bisa mengeluarkan kelebihan minyak yang diproduksi. Selain itu, orang-orang yang memiliki lapisan kulit tebal juga biasanya memiliki pori-pori wajah dengan ukuran lebih besar. Berikutnya, mungkin kamu seringkali tergoda untuk mencoba menutupi pori-pori besar dengan konsiler atau makeup lainnya. Namun, tak jarang juga kamu tidak teliti memilih produk makeup yang justru komedogenik. Perlu diketahui, segala sesuatu yang komedogenik sama saja seperti mengaplikasikan sesuatu ke wajah untuk upaya pemblokiran kulit, di mana hal ini akan menyumbat pori-pori kamu. Biasanya produk makeup yang komedogenik adalah yang masih mengandung bahan-bahan seperti alkohol, parfum, silikon, dan juga mineral oil. Untuk itu, terutama buat kamu memiliki pori-pori besar dan berjerawat, disarankan memilih makeup yang menyertakan label non-komedogenik di kemasannya, demi menghindari iritasi kulit atau efek samping jerawat yang makin parah. Membersihkan wajah merupakan hal wajib dilakukan secara rutin untuk mengangkat kotoran dan sel-sel kulit mati yang menyebabkan pori-pori tersumbat. Jika tidak, kondisi ini dapat menyebabkan tumbuhnya jerawat. Namun, meski kotoran dan sel kulit mati dapat menyumbat pori-pori, membersihkan wajah terlalu sering justru dapat menjadi penyebab pori-pori besar loh, beauties. Penggunaan sabun atau produk membersih wajah yang terlalu sering berpotensi mengiritasi kulit. Akibatnya, kulit akan menebal dan mengakibatkan pori-pori wajah besar. Maka dari itu, membersihkan wajah secukupnya saja ya, beauties. Yaitu sebanyak 2 kali dalam sehari. Kalau penasaran dengan penyebab pori-pori besar selanjutnya, jangan lupa untuk mengklik tombol like, komen, share, dan subscribe Pricebook Beauty Channel. Jika kamu masih suka melewatkan tahapan eksfoliasi dalam weekly skincare rutin, maka tak heran kalau kebiasaanmu yang ini jadi penyebab pori-pori besar. Cara terbaik untuk membersihkan pori-pori adalah melalui pengelupasan kulit atau eksfoliasi wajah. Sebab, pembersih wajah yang biasa kamu gunakan tidak sepenuhnya menghilangkan sel-sel kulit mati yang menumpuk sepanjang minggu. Pengelupasan kulit sekali atau dua kali seminggu akan membantu menghilangkan kotoran seperti minyak dan kulit mati, mencegah jerawat, serta membuat pori-pori kamu terlihat lebih kecil. Biris terbapak sinar matahari terlalu sering atau secara berlebihan juga menjadi penyebab pori-pori besar. Kulit yang sering terkena sinar matahari langsung, lama-kelamaan akan mengalami penebalan sehingga pori-pori membesar tak dapat terlaka. Selain kulit menebal, sinar ultraviolet atau UV juga mampu melemahkan produksi kolagen. Nah, manfaat kolagen sendiri adalah untuk menjaga kulit agar tetap kencang dan pori-pori lebih rapa. Kerusakan kolagen akan berakibat pada berkurangnya elastisitas kulit dan melebarnya lubang pori-pori. Terakhir, kebiasaan merokok juga tidak sehat untuk kulit lho, Biris, dan membuat kondisi pori-porimu semakin membesar. Sebelum dibahas lebih lanjut, Nide izin pamit dan terima kasih untuk kamu yang sudah nonton video ini dari awal. Station di channel kita untuk lihat video menarik lainnya. Bukan pertama alasan merokok jadi penyebab pori-pori besar, pasalnya racun-racun yang dihasilkan oleh asap rokok akan merusak elastisitas kulit dan menyebabkan penuaan dini. Merokok dapat menyebabkan kulit mengeluarkan sebum lebih banyak sehingga menjadi penyebab pori-pori terbuka atau membesar. Supaya pori-pori nggak terus bertambah, gunakan produk skincare dan makeup yang sesuai untuk jenis kulitmu dan lakukan eksfoliasi secara teratur. Semoga informasi ini bermanfaat dan sampai jumpa di video lainnya. Nidia pamit, coba lah!